Shoo, pew, pew, pew Hello guys, welcome back to youtube channel my Alhamdulillah Maaf Jadi Karena permintaan 200 juta ribu jiwa umat Indonesia Minta buat FJ Show itu ada lagi Jadi kita kasih sedikit teaser ya biar kayak di TV-TV Apa? FJ Show ada lagi Iya, itu tadi dari Marsyandat Sekarang dari Nikita Willy Hah? FJ Show ada lagi? Sekarang dari Anjas Mara Apa? FJ Show ada lagi? Dari Tukul Iya, iya FJ Show anemaning Eh, Tukul gak jawa ya? Tau tau gue Maaf om Tukul Hari ini kita bakalan syuting Jangan ke atas-atas dong, kameramen Kameramen Iya, iya Karena banyak banget kalian semua yang minta FJ Show ada lagi Kita sudah mendapatkan donatur baru ya guys ya Jadi FJ Show ini Alhamdulillah bisa berjalan lagi gitu Dan untuk bintang tamu hari ini Sepertinya bintang tamu hari ini lebih bisa diajak ngobrol ya guys ya Karena apa? Kalau bintang tamu yang dua kemarin saya undang itu udah salah orang Jadi itu yang ngebuat program saya sendiri itu agak bangkrut Kita cari jas dulu Oke Ini jas biasanya kalau saya lagi manggung dangdut Karena warna umum Tapi hari ini saya pakai Tapi ini udah gak muat Ini jas gue SMA kelas 3 Tuh udah gak bisa dikancing Bentar Oke Masih bisa dipakai Tapi gak bisa nafas Takutnya lagi syuting Menenggoy Tentunya Berbagai macam pertanyaan sudah ada disini Dan nanti kita bakal langsung Tanya-tanya aja ke Bintang tamu kita Jadi langsung aja kita check it out Oh iya guys Aku lupa ngasih tau kalian Aku punya sesuatu yang keren banget nih Gak tau sih kalian udah tau apa belum Tapi aku norah Ini kalian harus lihat Nih ya Aku baru tau you dictionary ini Aku norah banget Nih ini aplikasi bagus guys Kalau misalnya kalian download ini Ini kan buat aplikasi translate Karena dia tuh bisa sampe 44 bahasa Terus yang paling aku sukanya adalah ini magic translate Jadi kita nanti ada tombol kayak gini Tuh Kita tinggal kayak giniin Tuh kita bisa langsung artiin Ini apa Tapi bisa juga dipake di whatsapp Nih kita coba whatsapp ya Nih ya Aku tadi ceritanya udah whatsapp apa nih Hey bro where are you Ntar kita tinggal pencet yang ini nih Tuh Terus kita tinggal kayak giniin Ntar dia ngetranslate tuh Hai bro dimana kau Tuh Keren banget gak sih Terus dia punya kamera translate juga Jadi kalo misalnya kalian ada Barang-barang yang bahasa inggris Kalian tinggal foto Ntar dia ngetranslate sendiri Nah yang paling kerennya lagi aplikasi itu gratis Nanti aku langsung taruh linknya di description box Jadi kalian bisa langsung download Termisi bapak Tempatnya mau dipake buat syuting Syuting apa? Pake masih apa? Masanya lah Tulen minggir dulu bapak Figuran disebelah sana FJ Show pindah tayang Ya memang ini agak gelap ya Karena udah malem Apa sih ini bangku? Ngikut-ngikut gue Oke Belajar ulangan Adalah kesukaan Para orang-orang yang pintar Tapi tentu tidak dengan saya Belajar ulangan Adalah musuh saya Dan Kali ini Kita akan memanggilkan Tentang tamu kita Yang mempunyai Otak Ada suara telepon Jadi saya bilang Saya mau syuting Langsung saja Kita panggilkan Dila Jaidid Halo Kak Dila Halo Mau duduk gimana? Disini apa disini? Sini Oke Selamat datang Kak Dila Perkenalkan Saya hostnya hari ini Fadil Jaidid Gimana tadi perjalanannya? Ocat Lumayan 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 Bisa beda Bisa beda Tau kita Biasanya Kak Dila Kalau boleh tahu Nih Gue Males Aku juga Dila Kalau boleh tahu Nih Gossip Gossip Atau fakta sih Gossip Atau fakta sih IP Dila semester kemarin Itu Empat Gossip Gossip Yang benar Dia suka bohong Fakta Fakta IP-nya itu Empat ya Ini kan Berarti kan Bisa dibilang Kalau Kak Dila itu Pinter kan Sebenarnya ini Kalau dari aku pribadi Sebenarnya kalau dari aku pribadi Ini aku mau baca yang pertanyaan Ini Pertanyaannya gini Kita ini kan Gak pernah nih Kak Kalau dari aku pribadi Aku tuh gak pernah tuh Ngerasain jadi orang pintar Dulu waktu SD Aku pernah Itu peringkat 28 dari 30 siswa Yang berarti udah Hampir terakhir gitu Rasanya Pajuan dikit mbak Rasanya jadi orang pintar Tuh apa sih Misal Dicontekin Gitu Terus kayak Ditemenin Atau malah Gak punya temen Gitu Kita kan gak tau ya Itu kayak gimana sih rasanya Dicontekin Dicontekin Tapi kan ada nih Orang-orang pintar Yang dicontekin tuh pelit Kamu termasuk yang pelit Gitu Oh enggak Aku gak pelit Oh kamu gak pelit Makanya kamu suka Dicontekin sama temen-temen kamu Terus kalau temen kamu Lagi nyontek gitu Biasanya kayak gimana Kode-kodeannya gimana sih Kan biasanya zaman dulu Kan kayak Enggak Langsung kasih tugasnya Oh my god Memang Ini Ini antara perbuatan yang tercela Atau perbuatan yang baik Gimana sih Tila tuh bisa pintar Tuh karena apa Memang Tila suka belajar Atau apa Gitu loh Maksudnya Ngomong dong Ngomong Suka Karena belajar Emang Kayak Gen relate Gen relate Belajar tuh enak Apa enaknya gitu loh Ya enak aja seru Apalagi 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 Terus lagi ngerangkum Oh my god Terus Aku Kalo belajar Harus punya Rangkuman Harus punya Rangkuman Harus bikin sendiri Jadi kalo temen2 Ngasih rangkuman Juga Mau bikin sendiri Biasa tuh Kalo sehari Belajar berapa lalu Sehari Aku kalo lagi Hari biasa Biasanya males belajar Tapi kalo lagi mau ulangan Aku belajar banget Oh Belajar itu pas baru mau ulangan Engga Gini loh Aku belajar Nih hari-hari Cuman Maksudnya belajar di kelas Belajar di kelas Gitu Biasa aja Tapi kalo lagi mau ulangan Itu belajar banget Misalnya nih Pagi Bangun kan di kosan Biasanya kan Berapa hari Sebelum ulangan Sampai libur dulu Aku Bangun siang Siang Bikin rangkuman Dulu sampe malem Pajam delapan Dari siang Terus nanti Kayak malemnya Tinggal Ngapalin rangkuman Sama biasanya Kalo malem Temen2ku dateng Kalo diajarin Oh gitu Biasa kalo dateng Berapa orang 15 15 orang Tadi Itu pas kuliah Terus sampe Jum 2 Terus pernah Maafi nih Kalo ada temen Yang nonton Maafi Pernah gak Ada yang bebo Banget gitu Ada lah Yang gak ngerti Ngerti Gitu Ada Aku galak Kalo ngajarin lama Awalnya Pelan dulu Kalo Ngegas Terus Kamu Kalo misalnya Jaman-jamannya Guru-guru Cuka kayak gini Ada Hari ini Ulangan mendadak Ya Gitu Nah itu Kamu belum belajar Kamu gimana Ya Kalo Belum belajar Di belom Ulangan mendadak Maksudah Kesel Tapi Kalo enggak Misalnya Kasih tau dulu nih Ulangan Minggu depan Seneng Gimana Gimana Maksudnya Ulangan Ya udah Ulangan Iya gitu Kenapa ya sih Terus Aku Aku jadi kayak gue Yang aneh sih Ya memang Itu aneh Beneran Terus kalo UTS Jadi apa lagi Apalagi aku Aku lagi seneng Gimana ya Gimana ya Gimana ya Gimana ya Gimana ya Gimana ya Karena kalo mau ulangan Ya Misalnya Tapi aku senengnya Aku senengnya Aku senengnya Kalo ulangan pas kuliah Bukan pas SMA Kalo kalo pas SMA Nih bisa dikasih tau Besok ulangan Pelajaran itu banyak Belajarnya banyak Pusing Kalo kuliah kan Matkul ini Jadi Jadi beras harian Belajarnya itu doang Apa sih yang bikin Kamu bisa dapet IP4 Alhamdulillah Iya Ya belajar Tadi tadi kan Kita ngomongin Belajar Bener juga Oh SMA Jangan pelit Berbagi ilmu Kepada teman-temannya Karena kalo kita ngajarin Orang Pasti kitanya juga Dapet ilmunya Masih banyak Tahan dulu 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 Dua-dua waktu itu Dan katanya Dila ini Paling kesayangan Sama papahnya Ya betul Katanya tuh Yang ini Gak boleh Jangan Katanya gini Jangan Yang ini Yang ini Jangan ada yang ganggu Jangan Kalo ada yang ganggu Kalo ada yang ganggu Kalo ada yang ganggu Benjong Benjong Terus Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Eh papah sini Gangguin benjong Siapa yang ganggu sih Gangguin benjong Siapa yang gangguin Mau Apa yang mat Papah sini Eh papahku Namanya pagu amat Jauh amat pak duduknya Terkepan Jadi tegang Caranya Jadi tegang ya Caranya Dia jadi keberanelanya aneh-aneh Kadila pernah pacaran gak sih Enggak Tentu suara yang lain gak Suara yang lain Suara yang lain Kok suara yang lain Emang dia ngomong Suara yang lain Oh suara Maaf ya pak eh Antara saya yang muda Atau bapak ngomongin gak jelas Enggak Itu yang kuda Maaf Ya udah Dila udah punya pacar Belum Dila gak boleh pacarnya Sama bapaknya Kenapa gitu sih pak Anaknya gak boleh pacarnya Ada suara yang lain gak Gak ada Ya udah selesainya Udah hanya Terpulang Eh kasihnya udah bayang Ya udah Yang suara lain gak Gak ada Restoran lain Beda-beda Tadi ngomong Ini yang suara lain Sekarang restoran Yang lain Makanya kalau ngomongin jelas Ya pak Dila gak seorang lain Apa kita pulang ini yuk Pulang ini Ini acara baru booming lagi loh Ya kalau jadi maksa Laksinanya Ya seorang lain lagi Kalau sekarang ini Yaudah Kadila rencananya mau menikah Di tahun berapa sih Wah Dila jawab Dila jawab Dua tujuh Tua bener Dua lima Dua lima Ya saya dapatnya jodoh Sejodohnya ya Insya Allah Tapi kayak Dila itu suka dijodoh-jodohin gak sih Sama papa mamanya Enggak Oh enggak Soalnya kan zaman sekarang orang tua Banyak yang jodoh-jodohin gitu kan Enggak mau Kalau bapak sendiri mau jodohin anaknya gak? Enggak Kenapa gitu? Iya terus tadi Pilihan Dila sendiri Mau bapak lihat Saya lihat nanti Salahnya Saya Salah lihat Iya kan ini Tuk cok Ya bener sih Saya Tapi pak Bapak bisa ceritain gak sih Pak Kenapa sih bapak paling sayang Sama anak yang Biasa-biasa aja ini Kenapa pake lagunya sedih? Ini anak satu-satunya perempuan dia Kalau Enggak punya anak Tiga Semuanya cowok dua Cewek satu Ini Bapak satu-satu Cowok dua-duanya masih ada? Masih Alhamdulillah Alhamdulillah Semata wayang ini Dan cewek dia Memang pemirsa Kasih sayang sebuah orang tua Terhadap anaknya Memang sangatlah penting Untuk itu Kita akan kembali Setelah pesan-pesan Berikut ini Iklan apaan itu? Iklan apaan itu? Iklan kopi Iklan kopi Iklan kopi Kembali lagi bersama kita FJ Show Kali ini kita mau main game sini pak Kita mau main game Tadi Saya kan bilang Anak saya itu tiga Iya Cowok dua Cewek satu Perempuan yang paling kecil Iya Kementerian yang paling kecil itu Anak semata wayang Iya Makanya saya itu paling sayang sama dia Iya Nah Yang salah Yang dua anak saya ini Salah satunya Itu depan saya Ini lagi bawa acara Bukan Dia bukan kakak aku Ibu Lewat-lewat aja ibu Hahaha Sekarang saya mau main game Saya mau tanya sama bapak dulu Ya Kita diem Lalu dulu dah Kita diem Ulang tahun Dila Tanggal berapa? Dan bulan apa? 17 17 Hahaha 17 17 apa? 17 September 17 September 17 September Benar-benar Benar-benar Salah Katanya anak semata wayang Apus dong 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 Itih paruh banget pulang Uh, pulang aja Uuuh, pulang aja 3 kalah kesempatan 25 Oke 25 apa? September Pintai Hukar Tau Kita ragu tau Ya, tau dibitu tau Gowes, tau Udah Ulang tahun mamah Istrinya Bapak Ini pasti lupa deh Yang mana lupa ini Aku yakin dia lupa Sangat kita ingetin istrinya Ulang tahun jarang berarti gak sayang 31 Maret 31 Maret ternyata waktu ini inget ya coba ulang tahun anak kedua bapak kekapan lupa aku boleh nanya kamu gak? gak saya mau nanya kamu bener gak? fakta pak bukan kamu waktu kecil suka nyiksa adik kamu bohong enggak bener bohong bohong oh gak ada buktinya kamu pernah gak ngajak berantem-berantem hari kamu niruin Naruto bohong dia gak boleh temen buat main Naruto maksudnya dia aja main Naruto mukanya disikut gak ada sampe pimpisan dia bohong gitu terus bener gak apa engga kamu waktu bulan kuasa udah pernah aku pulang kamu udah sekolah aku masih kecil lagi minum es jeruk di meja makan bahkan hari kecil udah sini ya masalah nyiksa makin nanya-nanya orang ya sampai ketemu di FQ Show Ka communicated tiba-tiba tidur tiba-tiba Phillips takkah bang Terima kasih.